terutama misalnya ada ubudiya, ada sholatnya sholat lancar lancar, kok masalah hak adami sementing lam yusib daman haruman jadi saya tabdu wal hadad, jaring dawakan dan itu hadis suha'i, saya ulang lagi itu hadis suha'i sepokoi urib, hak adami minimal, susah, ada di mati jadi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalul mar'u fi fussatin mintini malam yusib daman haruman sepokoi yang hak adami minimal, sementing ada di mati wong, mereka enak kaya diso'o bodoni, barangkan kaya selain bakat ya tau dibodoni maksudnya itu tetap ringan hisap, misalnya rukin bodoni mustapa rukin dihisap kok tukang bodoni, laku lagi sering dibodoni terus kaya nuntut seng, bodoni nuntut seng, dunia ini kan penuh dengan kebohongan ketika nabi sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam yusib daman haruman seorang itu tetap ada longgarnya asal zaman hidup tidak membunuh paham ya usahanya semua orang yang mulanya ada yang syukur firgatah umat ini tetap ya itu tadi yang hak adami minimal itu usahakan jangan pernah terlibat apa pembunuhan yang sangat hak kuwa sholat kalau hak guru kalau tidak bisa hormat dengan memberi minimal tidak menyakiti sebenarnya gampang agama itu cari yang pokok-pokok itu nisya Allah itu ngeringankan apa hisap kalau tak dengan kebohongan kalau keluarga itu mau karek sak jengkal kalau saya ingin selamat kalau tahrir budaman kamu jangan terlibat sesuatu yang tidak ada yang berdarah berdarah misalnya kalau balik malam jumat ini diutus keluarga dalam nerang nomadabim bahamun kalau cerita jadi misalnya saya ketemu tokoh perempuan mungkin secara pekbe itu lelaki kok ketemu perempuan tapi ini ada hal yang besar Indonesia itu harus tidak keos karena kalau keos terjadi saling bunuh dan untuk tidak keos tokoh nasionalis itu rekonsiliasi untuk tokoh religi makanya dari bangun sering aku tidak apa-apa ketemu mereka ketemu semua sementing Indonesia sementing Indonesia itu tidak keos sementing Indonesia sementing Indonesia ini tidak keos besar karena potensi saling makanya se Alhamdulillah kemarin diminta itu di depan putera-putera beliau supaya ilmu itu saksinya banyak karena ilmu itu harus mutawatir di bawah jadi saya dan saya memang diandaknya saya banyak yang didawi seperti itu dan memang secara pekih itu dari ulma fasid jadi kalau mafasid itu misalnya keos itu mafasid karena potensi saling bunuh itu harus kita dahulukan ketimbang sesuatu seperti asesoh jadi misalnya karena saya harus rekonsiliasi dengan tokoh yang tidak apa-apa kalau demi ketertiban karena kancangan yang fasid berkata dari banding keos yang saling bu itu penting mereka dawe nabi tadi yang sering dikutip beliau A'la Ya Zalil Maru Vifus Hatin Mintini Malam Yusif Daman Haro nah supaya tidak saling bunuh gimana ya usahakan Indonesia itu kondusif kalau kondusif kan orang tidak punya selera apa ya jadi itu hasil seperti itu jadi ini semuanya itu demi ngelakoni perintai pengeran jangan saling bunuh dimulai apa jangan saling menghujat jangan saling mengkafirkan karena saling mengkafirkan itu awal dari saling menghalalkan caranya gimana ya kita ngomong yang rilek-rilek gyiun-gyiun tapi orang niat gyiun yang menghilangkan ekstriwitas tapi gyiun yang menghilangkan ekstriwitas melalui ngaji di ulama benar-benar duduk perkaranya itu pah-pah reso ngaji pah anak-anak